Halo selamat datang di channel Pojatek bersama saya Putut Megananda di video saya kali ini saya akan membuat video pengoperasian mesin pompa air karena penyebutan mesin ini di daerah lain berbeda-beda mesin ini juga sering disebut pompa air diesel, pompa air halcon, dan water pump nah itu di setiap daerah itu penyebutannya berbeda-beda ya dan yang saya bahas ini mesin pompa airnya bertenaga bensin karena ada juga yang bertenaga diesel dan ada juga yang bertenaga listrik nah yang akan kita bahas kali ini adalah mesin pompa air bertenaga bensin oke tetapi sebelum lanjut ke video tentunya yang baru saja mampir dan subscriber setiap Pojatek ini jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal informasi terbaru dari channel Pojatek oke disini sudah ada pompa air dan selangnya ya ini akan kita isi air terlebih dahulu di water pumpnya setelah itu baru kita bawa ke sana terus langsung saja kita pasang selang dan kita coba untuk menghidupkan mesin pompa air ini langsung saja kita isi oke ini water pumpnya sudah terisi air tinggal kita bawa ke sana lalu kita pasang selang dan kita mulai coba untuk menghidupkan mesin pompa air ini oke langsung saja kita bawa ke sana oke sebelum kita melakukan proses pemasangan selangnya akan saya beritahukan tahapannya terlebih dahulu yang pertama pastikan clapnya ini tidak getas dan pastikan masih bagus ya contohnya masih bagus itu masih lentur tidak getas nah itu karena kalau silnya ini getas nanti kepakumannya menjadi bocor jadi untuk menyedot air itu menjadi lebih sulit nah itu yang pertama yang kedua yang kedua ini kita pasangkan dulu ya untuk pemasangannya pastikan sudah tepat dan benar karena kalau tidak tepat kadang ini ulirnya itu masangnya nggak pas jadi malah merusak nanti merusak deratnya ini nah ini jadi pastikan pemasangannya tepat dan benar selanjutnya pastikan ini sudah kencang ini pemasangannya nah kalau sudah kencang lalu kita selanjutnya selanjutnya cek pompanya itu normal atau tidak cara mengecek normal atau tidaknya ini nanti mesinnya kita hidupkan lalu disini kita sumbat kita rasakan penyedotannya itu terasa sekali atau tidak nah kalau misal penyedotannya terasa kurang atau bahkan tidak ada sedotannya sama sekali itu bisa dipastikan pompanya bermasalah jadi kita perlu membongkar pompanya oleh karena itu sebelum kita memasang selangnya kita cek terlebih dahulu jadi kita hidupkan ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih 2 2 3 normal jadi kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu pemasangan selang saya ada sedikit tambahan kalau kalian ingin lebih mudah atau lebih ingin lebih cepat airnya naik di dalam selangnya ini kita isi air terlebih dahulu tidak usah terlalu penuh nanti kalau terlalu penuh karena ketika kita masukkan sini nanti tumpah lagi nah ini bisa kita masukkan nanti sebelum kita memasang selangnya ke sini pastikan disininya itu sudah bersih ya pastikan ini sudah bersih disininya juga bersih selanjutnya langsung aja ya kita mulai pemasangan untuk cara pemasangan selangnya ini kita masukkan tidak usah terlalu penuh kita sisakan sekitar satu jari untuk nanti kita menggubet dan pastikan karetnya ini juga bersih nah ini ya agar kevakumannya tidak terganggu pastikan pemasangan karetnya itu sudah rapat kencang agar kevakumannya bekerja dengan baik saya beri dua lapisan karetnya ini saya menggunakan karet dan motor ya ini kita sisakan untuk menali karetnya ini juga sudah rapat kencang agar kevakumannya bekerja dengan baik oke seperti itu ini sudah ketika ini karetnya sudah kita pastikan kencang baru bisa kita hidupkan mesin pompa airnya saya ada sedikit tambahan penjelasan tentang saringannya ini ya ini sebenarnya tidak hanya ada saringan saringan di dalam saringannya ini juga terdapat food clap food clapnya itu berfungsi ketika airnya airnya ini sudah tersedot naik nah airnya ini tidak keluar lagi fungsinya itu untuk menghabat airnya agar tidak keluar fungsi dari food clap oke untuk tambahan mungkin cukup itu saja langsung saja kita hidupkan tekan tombol on cukup kita kasih gas sedikit lalu tunggu ini kita tarik sampai koplingnya mekar baru kita tarik pol kembali kan cukup kita tambah dia gasnya sedikit lagi nah tinggal kita tunggu airnya nah itu dapat dilihat airnya proses masih dalam naik nah airnya sudah keluar kembali kan cukup kita tarik pol oke sekian tadi video saya tentang pengoperasian mesin pompa air apabila kalian menyukai video ini tentunya jangan lupa untuk menekan tombol like nya dan apabila kalian ingin menyampaikan saran atau kritik silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa apabila ingin melihat video lainnya dapat dilihat di sebelah sini dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe nya sekian dari saya terima kasih sudah channel ini bisa menonton pocatek healthier work tunggu saya di video selanjutnya the 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 the